Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel awimanua di di video sebelumnya kita sudah melihat ya bagaimana thank you akhirnya pergi ke gurun fashion disana dia memburu monster terlebih dahulu untuk memberi makan si Udai di teks aslinya si Udai ini teksnya daidai dan daidai itu artinya bodoh tapi biar lebih apa biar kayak pemeliharaan di manuah-manuah terjadi ngomongin malamain si Udai saat sedang berburu seseorang tiba-tiba datang mengendarai macan hitam dan pertanyaan ngapain hingga berburu di tempat itu karena itu adalah tempatnya orang tersebut pun meminta familiarnya untuk menyerang hingga namun dengan sekali serang pinju menghempaskan familiar milik orang tersebut dan dia pun marah karena tunggangannya diukai oleh pinju sementara itu dari belakang teseorang melaporkan pinju karena orang ini tidak boleh diremehkan dan dia pun pinju pun harus berhati-hati sementara itu tiba-tiba sebuah cahaya dari langat muncul dari pegunungan di gurun gadis itu pun pergi ke arah cahaya itu berada saat gadis itu pergi kuang jian pun datang dan bagaimana setanya heng yun bisa melawan orang itu dia adalah orang yang gila dengan metode kejam dan berdarah karena penasaran dengan cahaya tersebut heng yun mengajak kuang jian untuk melihat-lihat dan disana gadis itu pun keheranan meski sudah dimaafkan heng yun malah datang untuk mencari mati dengan entengnya heng yuk pun menjawab kalau mereka belum tahu siapa yang akan mati gadis itu pun ngutung dan bilang seharap mula aku tidak ingin mau mati dengannya gadis itu akhirnya pergi bela mati telah gunung diikuti pinju dan juga di dalamnya ternyata ada si yun yang berpikuti oleh penyakit itu sekitar informasi si yun ini bukti dari salah satu penguasa kota di di pinggiran kota di tempat berada dan si yun ini murid dengan adikasi mc yang bergabung nanti salah satu kalau panjang lebar tinggi pun menyelamatkan sini sendiri baru melihat bagaimana mungkin saya jatuh ccp banyak yang mengindahkan seorang gadis kecil yang berdiri malam tak berkata seorang gadis itu menyerang si yun dan si yun kesamaan bagaimana karena si yun dan si yun seorang gadis ini harus kita lanjut dan harus kita menyaksikan perlakukan dari manual kasu dan ambar ketika di perikasi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton